Aksi pencurian di minimarket dengan membobol tembok terjadi di Jalan Cirenghas, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku masuk melalui tembok belakang yang dijebol lalu mengambil sejumlah uang yang tersimpan di berangkas dan barang-barang di dalam minimarket. Pelaku menjebol tembok diduga menggunakan linggis kemudian masuk ke dalam minimarket dan membongkar berangkas yang ada di dalam ruangan kantor. Pelaku juga mengambil uang tunai di dalam berangkas serta sejumlah barang yang ada di dalamnya. Kapolsek Cirenghas, Ibtu Ujang Ta'an mengatakan aksi pencurian ini dilakukan diduga lebih dari satu orang yang masuk melalui tembok belakang yang dijebol dan mengambil sejumlah uang yang tersimpan di berangkas dan juga barang-barang di minimarket. Selanjutnya kami melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk lebih terangnya terhadap penyelidikan. Pelaku siapa yang melakukan pencurian di dalam komer tersebut. Pihak minimarket mengalami kerugian kurang lebih mencapai 44 juta rupiah dan masih dalam tahap audit. Sementara kepolisian masih melakukan proses penyelidikan perkara yang ditangani unit reskrim Polres Cirenghas yang dibantu Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota. Terima kasih telah menonton!